yang hadir bersama kita, yang kami hormati seluruh kawan-kawan tim HD Provinsi dan tim HD Kota, kemudian yang kami hormati seluruh Kepala Madrasah MI, baik negeri ataupun swasta pelaksana AKMI tahun 2021, beserta seluruh tim yang menyertainya baik proktor, teknisi, dan pengawas ruangan yang berkenan hadir pada kegiatan Zoom Meeting ini. Pertama kita bersyukur keadaan Allah SWT, Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu secara virtual untuk menuntaskan atau memaksimalkan persiapan terkait dengan pelaksanaan asesmen kompetensi Madrasah Indonesia khususnya MI sebagai pelaksana tahun 2021. Salawat dan salam kita persembahkan buat arwah jenungan kita lebih besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Selamat. Bapak-Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih telah berkenan hadir bersama-sama untuk menyamakan persepsi kita, menyamakan komitmen kita di dalam menuntaskan dan mensukseskan AKMI 2021. Bapak-Ibu yang kami hormati, kami informasikan kami masih berada di Jakarta dengan Pak Alamudi kemarin mengikuti kegiatan koordinasi terkait dengan AKMI, termasuk rencana bintek tindak lanjut AKMI yang sedang dan akan kita laksanakan ini. Kemudian sebagaimana disampaikan Pak Alamang hari ini kegiatan padat Bapak-Ibu. Yang pertama ada pelaksanaan ANBK MA yang sedang berjalan di hari pertama. Yang kedua juga uji coba validasi instrumen AKMI pada sembilan madrasah yang ada di Sumatera Barat dan ini serentak se-Indonesia. Jadi kita ada sembilan madrasah yang menjadi tempat uji coba validasi instrumen AKMI. Mudah-mudahan nanti sukses. ini juga dikawal oleh kawan-kawan HD. Dan kegiatan hari ini juga sangat penting. Kenapa? Karena kita juga dikejar waktu untuk menuntaskan pendataan AKMI pada aplikasi PD AKMI yang sudah kita kirimkan suratnya. Bapak-Ibu yang kami hormati agenda kita pada pagi ini adalah sosialisasi percepatan pendataan peserta AKMI. Khususnya MI yang telah ditetapkan oleh pusat. Yang kedua pendampingan dan bantuan bagi madrasah-madrasah yang belum mencoba login atau mempunyai masalah-masalah teknis, nanti kita tuntaskan bersama tim HD sampai selesai nanti. Target kita Bapak-Ibu dalam dua hari ini pendataan AKMI selesai. Untuk 78 madrasah yang ditunjuk sebagai pelaksana AKMI tahun 2021. Bapak-Ibu sebelum saya sirahkan ke tim HD, saya izin share dulu ya sebentar. Untuk menyegarkan kembali ingatan kita terkait dengan AKMI. Kelihatan, Pak Anda? Baik, Bapak-Ibu yang kami hormati. Sebentar saya sampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan pelaksanaan AKMI. Sebetulnya kita sudah sampaikan kemarin ya, waktu Zoom meeting terdahulu terkait dengan pelaksanaan AKMI. Dan kita sudah sirahkan juga draft pos AKMI. Walaupun SK-nya belum ada, tetapi posnya sudah kita sampaikan ke dikasih pinmat dan kepada seluruh madrasah. Tidak saja MI pelaksana, tetapi seluruh madrasah kita sudah sampaikan. Nah AKMI ini Bapak-Ibu ini dalam rangka pemetaan mutu pendidikan dan mengukur kompetensi siswa terkait dengan literasi yang diujikan. Jadi ada empat yang akan diuji nanti Bapak-Ibu, peserta belaksana. Literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Nah tujuan AKMI sendiri adalah untuk mengukur kompetensi peserta didik pada empat literasi tersebut. Kemudian Bapak-Ibu fungsinya, pertama mendiagnosis kompetensi peserta didik dan tindak lanjut perbaikan. Nah ini penting saya sampaikan, karena kemarin ada yang ingin mundur, ada yang tidak bisa. Sekarang kami berikan motivasi, kita yang ditunjuk itulah orang-orang yang terpilih bersama Bank Dunia sebagai mitra kerja kemenak pada proyek program komponen 2 terkait dengan AKMI. Jadi kita tuntaskan, kita laksanakan, kita terima itu. Kecuali yang pernah saya sampaikan, dasarnya memang sudah mati atau tidak aktif. Kemudian yang kedua, siswanya yang tidak ada. Ini mungkin bisa kita ganti. Tapi selebihnya, siapkan diri kita, walaupun nanti sarananya kita menumpang, meminjam, setakat saja. Karena nanti akan ada tindak lanjut perbaikan pembelajaran dari hasil akun yang dilaksanakan. Kemudian juga sebagai bahan pemetaan mutu pendidikan berdasar, kemudian bahan dalam menyusun program maupun intervensi, treatment kebijakan pemerintah. Jadi Bapak Ibu, kuatkan hati. Ya kuatkan hati kita maju. Jangan sempat terpikir kalau kita tidak bisa mengikuti AKMI. Jangan. Lanjut ke depan. Jangan kita melihat ke belakang. Jangan banyak pikir. Pokoknya selagi kita mau Bapak Ibu, pasti bisa. Jadi persoalnya bukan bisa tidak bisa ya. Tetapi mau tidak mau. Kalau mau Bapak Ibu, semuanya bisa. Tapi kalau sudah tidak mau, nanti ada alasan tidak bisa segala macam. Jadi tolong ini kita camkan betul. Mari kita buat komitmen bersama untuk siap untuk mensukseskan AKMI. Sasarannya pun adalah kelas 5 untuk MI. Berapapun siswanya ikut kita. walaupun siswanya 10, walaupun 12. Silahkan kita ikuti. Sebagai penduduan, jadi Bapak Ibu nanti hadirkan sampaikan bahwa sebagai pelaksana kita butuh tim teknis. Kita butuh HD, kita butuh proktor dan pengawas ruangan. Ini nanti yang disiapkan nanti oleh kepala madrasah. Bagi yang sudah, Alhamdulillah. Bagi yang belum, masih mikir-mikir, ini segera dieksekusi. Tim teknis, HD, proktor dan teknisi. Termasuk pengawas ruangan nanti. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tahun 2021, kami sampaikan kembali bahwa tidak semua MI yang diikutkan, tapi hanya 50 persen yang diikutkan oleh pemerintah. Dan itu sudah kita sampaikan madrasah-madrasahnya. Ini dasarnya adalah rekomendasi dari Bank Dunia yang memang menjadi mitra kementerian agama di dalam perbaikan pendidikan madrasah ini. Ini nama-namanya, Bapak Ibu. Ini rekapnya. Kemarin saya sudah japri seluruh kasih penmat yang madrasahnya sudah ditunjuk. Kita ada 78 madrasah pada 14 kebutuhan kota. Jadi ada lima kebutuhan kota di Sumatera Barat yang memang tidak terlibat pada AKMI. Tahun ini. Insya Allah tahun besok semuanya ikut. Yang paling banyak itu Pesel, 15. Solo Selatan, 15. Kota Padang, 9. Pasaman, 8. Kebutuhan Solo, 7. 50 kota, 6. Agam, 5. Tanah Data, 3. Padang Periamang, Jawa. Pasaman Barat, 2. Bukit Tinggi, 2. Sejujung, 2. Dan Mas Rayan, Padang-Panjang, 1. Ini mohon nanti Pak Kasih dan seluruh kawan-kawan HD pastikan ini sudah tergabung di dalam Zoom dan pastikan dia bergabung dalam grup AKMI Sumbar. Saya khawatir nanti kita sudah lanjut. Ternyata masih ada yang belum mulai star. Ada yang belum login sama sekali. Termasuk dua madrasah yang kemarin kita ganti. Karena ada alasan yang dapat kita terima untuk diganti. Jadi ini Kasih Penmat yang 14 kota maupun kawan-kawan HD provinsi, kawasan kota, kita nanti berkoordinasi membantu kawan-kawan ini. Ini saya tampilkan. Ini sudah kita serahkan ya. Oke, kawasan kota. Dan saya kira sudah bergabung. Ya, Pak Swanda, sudah gabung di grup ya? Ya, terima kasih. Saya tidak bacakan satu-satu. Tapi inilah madrasah yang terpilih tahun 2021 sebagai pelaksana asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Nah, bersyukurlah Bapak-Ibu dimulai dari kita. Mudah-mudahan nanti tindak lanjutnya juga bermanfaat bagi madrasah kita sendiri. Sebagai mana saya sampaikan tadi, kami di Jakarta sedang rapat kondisi tindak lanjut. Jadi nanti ada tindak lanjut perbaikan dari instruktur nasional, dari instruktur provinsi, dari instruktur kabupaten kota yang juga sudah diseleksi oleh pusat. Jadi insya Allah nanti ada madrasah yang dilakukan tindak lanjutnya. Nanti kita dengar langkah selanjutnya dari pemerintah. Nah, ini 78 ya. Kemudian kemarin ada dua lembaga yang kita usulkan di Ganteng. Nah, yang diusulkan oleh Kemenang ya. Yang diusulkan oleh Kemenang melalui Kanwil. Itu sudah disetujui oleh pusat. Jadi Pak Sohanda, karena ini pengganti, mohon nanti treatmentnya khusus ya. Apakah mereka sudah mengisi apa yang mesti diisi, tolong disampaikan. Yang pertama, Miss Plus Hayatul Mubarak, agam, menjadi, ditukar menjadi min dua agam. Kemudian Miss Darululu membangun reju, menjadi min satu selatan. Alasannya tidak ada siswa di kelas lima. Kalau hari ini masih ada yang ingin ditukar, alasannya ini dibuat. Jangan yang lain. Tidak ada siswa di kelas lima, atau madrasahnya tidak aktif, atau mati. Itu bisa langsung disetujui oleh pusat. Oke ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini postnya nanti saya kirim kembali di grup AKM Ibu Sumbar, supaya Bapak Ibu sebagai pelaksana, bisa membaca apa yang mesti dilaksanakan. Apa tugas-tugas tanggung jawab dari pelaksana. Jadi mesti seluruh guru, seluruh tenaga kependidikan, termasuk orang tua, dikasih tahu nanti, disosialisasikan bahwa kita masuk sebagai salah satu madrasah pelaksana AKMI. Kemudian nanti dibantu, dipantau oleh kepala madrasah, persiapan-persiapan, mulai dari pengisian survei, kemudian pendataan, kemudian sinkronisasi siswa. Nanti kepala madrasah, tolong nanti pastikan madrasah kita siap. Dan jangan lupa untuk berkoordinasi. Jangan ragu Bapak Ibu kepala madrasah, kita bersama-sama. Kami akan bantu dari Kanwil, kemudian tim HD, termasuk kemenak kebutuhan kota, kita bantu bersama-sama untuk menuntaskan ini. Ini silakan nanti dibaca Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu sebagai pelaksana. Ini ada di post. Nanti kita selagi. Nah modanya saya singgung sedikit. Bapak Ibu jangan ragu. Kalau jaringan tidak ada di madrasah, Bapak Ibu bisa pilih semi-online. Malah kata Pai Ing tadi, lebih bagus kita semi-online semua. Kalau semi-online kan tinggal nanti HD mensinkronkan, proktor mensinkronkan dengan server pusat. Ada pilihan. Jadi tidak usah takut. Kita tidak punya jaringan internet. Tidak punya ini. Ini bisa nanti Bapak Ibu. Kalau nanti di madrasah juga tidak ada komputer, bolehkah kita menumpang ke tempat lain? Boleh. Tetapi buat kita mandiri. Kita mandiri tapi tempatnya di titangga. Boleh. Misalnya Min, kami tidak dapat kami di MTS. Boleh. Tapi buat dia sebagai mandiri. Bukan menumpang. Seperti yang di MTS. Nanti disampaikan lebih rinci oleh kawan-kawan tim HD. Ini yang semi-online. Dan online. Ini bedanya. Tapi walaupun kita ambil nanti semi-online, saya kira nanti tidak akan sulit juga bagi kawan-kawan untuk melakukan sinkronisasi. Kemudian jadwalnya. Kalau jadwalnya ini rentang, Pak. Ini ada sesi. Ada sesi ya, Pak Sonda. Sesi pilihannya ada. Ada pilihannya nanti. Dan itu kita perlu hanya dua hari. Dua hari. Kemudian siswanya, siswa kelas lima, waktunya juga tidak terlalu banyak. 75 menit. Kalau sesi membaca 75, saya 75 menit. Yang agak lama adalah sosial budaya. 90 menit. Jadi dua hari pelaksanaannya. Tidak akan merepotkan bagi madrasa. Sepanjang seperti yang saya sampaikan tadi, kita mau berkomitmen, ingin untuk melaksanakan. Ini ada dua surat ya, Bapak-Ibu, yang sudah kita share ke bawah. Ini surat yang pertama. Pengisian Akmita pertama itu ada isian untuk survei pelaksana. Kemudian ada entry database bagi madrasa pelaksana, proktornya, teknisinya, pengawas. Saya kira ini sudah jalan ya. Nah, surat terakhir adalah pengisian Akmi tahap kedua. Inilah yang hari ini mesti kita tuntaskan, supaya seluruh madrasa yang tercatat sebagai pelaksana, dia bisa login ke PD Akmi. Jadi pendataannya harus kita tuntaskan dalam dua hari ini. Kita tidak tunggu lama-lama, karena juga saya pikir tidak terlalu sulit. Yang terpenting adalah koordinasi, termasuk koordinasi dengan kawan-kawan EMIS, operator EMIS, karena basis datanya di EMIS. Barangkali di situ mungkin yang nanti agak bermasalah, sinkronisasi dengan EMIS. Jadi seluruh madrasa nanti, yang 78, dia mesti login ke aplikasi PD Akmi. Usernya adalah NSM adrasa. Kemudian lengkapi seluruh data yang diminta. Baik data tim maupun data lembaga, segera dilengkapi. Kemudian yang terpenting juga melengkapi data siswa yang harus sinkron dengan EMIS untuk mendapatkan data yang valid. Kemudian juga di akun itu juga di dashboardnya ada panduan akses. Jadi panduan-panduan terkait PD Akmi itu sebetulnya sudah ada. Tinggal Bapak-Ibu lagi mengikuti itu. Dan kalau tidak jelas, silakan dihubungi HD yang sudah tergabung di dalam grup Akmi Sumatera Barat. Dia akan bantu. Kawan-kawan HD ini sudah Bapak-Ibu luar biasa. Dia siang malam membantu madrasa. Ikhlas untuk madrasa. Mudah-mudahan mereka sehat semua. Kawan-kawan tim HD dari provinsi, kota, kota, kami doakan sehat selalu, jaga kesehatan. Kita wakafkan diri kita untuk perbaikan madrasa di Sumatera Barat. Siap ya Pak Iyeng ya Pak Suwanda, Pak Doni, semuanya kawan-kawan. Siap, siap Pak. Kita bantu madrasa kita. Insya Allah. Nah, jadwal kita padat Bapak-Ibu. Di tanggal 2 Oktober itu kita sudah ada muncul data DNS. Tanggal 2, kemudian tanggal 9 sudah ada data DNT. Ini Bapak-Ibu waktunya sangat singkat. Oleh karena itu kita segera bergerak. Ini contoh ini saya tampilkan. Ini yang membuka nanti kawan-kawan HD. Saya hanya menampil supaya ok-sanya kasih kurikulum itu tahu juga ya. Aplikasi pd.akmi itu ternyata kasih kurikulum paham juga tahu ini. Saya lihat-lihat juga. Itu juga pelatihan. Itu juga pelatihan itu. Walaupun secara 100% tidak juga ya. Tapi setidak-tidaknya Pak Kasih tahu lah Pak Sondar. Jangan dikira Pak Kasih nak tahu juga ya. Terima kasih. Oke. Ini dari data Pak Ahri tadi. Ini yang katanya belum login sama sekali di pd.akmi. Enggak pasalah hari ini kita bantu. Yang belum login sama sekali. Tapi yang sudah login pun mungkin ada yang belum lengkap. Ada yang belum pas, nanti kita paskan. Ini ada Miss Sontang, Pembang Baru, Tanjung Haro. Ini pasaman ya. Sukaramai, Bang Sijati, Purbanauli. Ini pasaman. Mata Air Padang, ini Bu Ika. Ini Bu Ika kembali aja. Peri saya ragu, saya Pak Kasih. Kalau ragu nanti kita minta bantu kawan-kawan. Ampiong Parak kok di Pesisar ya? Pesel. Miss Ampiong Parak. Kemudian Miss Insanjidikia Tarata di Pesel. Itu diganti, Pak Kasih. Oh, diganti? Kelas lima-nya belum ada, Pak Kasih. Oke, Pak Kasih. Belum ada kelas lima. Nanti di JAPRI saja kami, Pak. Oke, oke, oke. Langsung dengan MI, pengganti. Penggantinya Min 10. Alasannya apa, Pak Kasih? Belum ada kelas lima. Nah, kalau belum ada kelas lima itu bisa. Mantap. Tapi kalau alasannya tidak ada laptop, tidak bisa. Enggak, laptop ada. Belum ada kelas limanya. Oke. Ini Miftahul Jannah. Oke. Kemudian Min 4 Padang Priyaman. Ini ada Min yang siapa ya? Ilal Kiman Kouni. Min 4 Padang Priyaman? Pak Malik. Pak Malik ya. Ini Pak Haji. Nanti tolong kita tuntaskan Pak Haji. Pak Tuhanku. Ya. Oke, ini data kita. Nanti kita tuntaskan. Ini terakhir nih. Kita tegaskan kembali, Bapak-Ibu. Sebelum kami sudahi. Semua bahasa yang sudah diketahkan wajib mengikuti AKMI. Oke ya. Termasuk yang pengganti tadi. Penggantian pelaksana AKMI hanya bisa diusulkan kena dua hal. Pertama, tidak aktif. Madasanya atau mati. Kedua, Madasanya tidak mempunyai siswa kelas lima. Selain daripada itu, tidak bisa kita proses. Mari kita bersama-sama, Bapak-Ibu. Dari Kanwil, Kemenang, dan Madasa. Kita berkomitmen bersama-sama untuk mensukseskan AKMI MI 2021. Saya yakin kita semua bisa. Jadi, persoalannya bukan kita tidak bisa, tidak bisa. Tapi, mau tidak mau. Kalau Bapak-Ibu mau, pasti bisa. Pasti ada jalan. Oke ya. Kemudian, Madasa segera berkoordinasi dengan Kasih Penmat. Kemudian dengan HD, baik kota-kota, maupun provinsi, termasuk kepada kawan-kawan operator EMIS. Kalau ini terkait dengan EMIS. Saya yakin ini terkait betul dengan EMIS. Karena basisnya di EMIS. Jangan kita lupakan kawan-kawan kita yang di EMIS, baik di provinsi ataupun di kota-kota. Kemudian segera login, Bapak-Ibu. Hari ini yang belum login, wajib login. Ya, mengisi data. Baik data, apa namanya, data siswa, data lembaga, data tim yang dibutuhkan. Silahkan. Wajib memantau, wajib memastikan kesiapan madrasahnya masing-masing. Dan wajib mensukseskan ACMI 2021. Kepada Kasih Penmat, tim HD provinsi dan kota-kota, mari kita lakukan pemantauan secara maraton. Secara tanpa, apa namanya, setiap saat kita pantau, kita dampingi MI pelaksana. Nah, terutama kawan-kawan yang tim, apa namanya, MI swasta yang banyak juga terlibat. Kita bantu. Jangan Bapak-Ibu khawatir, semuanya nanti akan membantu. Kemudian, seperti yang saya sampaikan tadi, akan ada BIMTEK tindak lanjut. Bagi madrasah-madrasah yang telah mengikuti ACMI. Walaupun nanti mungkin tidak semuanya, tidak 78, tapi nanti ada datanya dari pusat. Nah, kita akan lakukan BIMTEK nanti terhadap guru-guru kita, terutama guru kelas 5, peserta ACMI 2021. Barangkali itu beberapa hal yang penting kami sampaikan. Dan kami mendoakan semua madrasah yang 78 bisa, mampu, sanggup, dan berkomitmen untuk mensukseskan ACMI 2021 ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Dan menjadi bahagian dari sejarah perbaikan kualitas madrasah di Sumatera Barat. Perlu Bapak-Ibu ketahui ACMI ini yang pertama, ini pertama kali kita laksanakan sebagai baseline untuk perbaikan mutu pendidikan. Dan Bapak-Ibu yang 78 ini menjadi sejarah yang pertama mengikuti ACMI di Sumatera Barat. Pada semua jenjang, MI yang pertama. Yang pertama itu adalah Bapak-Ibu yang ditunjuk. Jadi mari kita tunjukkan, kita bantu semaksimal mungkin untuk kita sukses di Sumatera Barat. Bapak-Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kita mulai kegiatan sosialisasi PDAKM ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mari kita ikuti sampai akhir Bapak-Ibu dan kita targetnya semua madrasah bisa mengikuti semua tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan. Terakhir, tolong aktif melihat grup ACMI Sumatera Barat. Karena informasi semuanya ada di sana. Kalau perlu Pak Suwanda gabungkan juga kasih-kasih ini yang terlibat 14 kota-kota itu masukkan ke grup ACMI. Karena kita masukkan ke grup kasih sumber karena tidak semua kasih yang madrasahnya ikut di dalam ACMI. Demikian Bapak-Ibu yang kami hormati. Selamat, sukses, mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kasih atas penyampaian arahan dan informasi yang cukup detail ya dan banyak informasi yang kita dapatkan dari beliau. Dan sudah membuka acara kita ini secara resmi. Untuk selanjutnya, kami serahkan sepenuhnya kepada tim teknis dan HD Provinsi Sumatera Barat. Pak Ing sama Pak Suwanda. Ya, siap. Pak Doni, Pak Chen, silakan. Siapa yang mau menyampaikan terlebih dulu? Silakan Pak Ing. Ya, silakan. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sohabihi wa mawalah. Kata-kata penghormatan ditempatkan saja ke pembicaraan terdahulu. Mohon maaf, karena kita waktu ya. Bapak-Ibu sekalian, saya akan langsung buka. Sudah kelihatan Pak Suwanda? Sudah, sudah. Baik. Bapak-Ibu sekalian, ini pertama akan saya tampilkan dulu bahwa total MI yang tersatah di Sumatera Barat itu 156. Karena kita World Bank mengenerate 50%, maka pesertanya 78. Dari 78 tersebut, sampai hari ini, sampai detik ini, yang sudah login, yang sudah login ke akun PDAKMI baru 70. Berarti masih ada 8 MI lagi yang belum masuk, sampai jam sekarang. Jadi sudah bertambah lagi, tadi laporan tadi, Pak Asih kan 11, kini tinggal 8 lagi, berarti alhamdulillah yang tiga itu sudah masuk. Kemudian, lembaga yang sudah melakukan sinkron siswa. Ini baru 48 lembaga, baru 48 MI yang sudah melakukan sinkron. Kemudian di sini juga ada, belum lengkap. Ini 715 itu jumlah siswa, artinya belum lengkap itu pengaturan sesinya, servernya, kemudian termasuk nomor peserta. Kalau nomor peserta nanti ya, Bapak-Ibu, nomor peserta itu akan di-generate setelah tanggal 2 Oktober. Jadi tugas tim Madrasa saat ini adalah pertama, setelah tahu bahwa Madrasa Bapak-Ibu ter-generate oleh Badbank, maka kemudian langsung login menggunakan akun PDAKMI, menggunakan NSN, dan juga sebagai username, dan juga sebagai password. Bapak-Ibu, saya akan lihatkan ke Bapak-Ibu semua, 8 Madrasa yang sampai saat ini belum login ya. Kita lihat di sini. Dari 78 ke 70 ya. Nah, akan saya tampilkan Madrasa mana saja yang belum login ke akun PDAKMI hingga saat ini. Kita minta konfirmasi kehadiran sekalian nanti, apa yang belum login ini. Baik, Bapak. Kebetulan di, saya juga lagi di Madrasa, kebetulan internetnya dibagi dua sama yang mengikuti uji validitas instrumen di sebelah. Jadi agak berat juga nih. Walaupun sebenarnya Bapak-Ibu sekalian ya, ini pengalaman kita bahwa dari kemarin, bahwa sebelum pelaksanaan AKNI saat ini, kita disumbar juga sudah ada sembilan Madrasa. Sembilan Madrasa, yaitu 3MI, 3MTS, dan 3MA, yang ditunjuk untuk mengikuti uji validitas. Nah, uji validitas itu kemarin dilaksanakan secara online. Dan kita banyak sekali mengalami trouble selama kegiatan tersebut. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, disini lihat, ada yang masih kuning. Ini yang kuning ini, Madrasa yang belum login sama sekali. Yang pertama, Miss Yapa Kombang Baru. Mohonlah Bapak-Ibu, apakah Miss Kopa Kombang Baru ini sudah tergabung di Zoom atau belum ya? Kalau ada yang dari Miss Kombang, mohon untuk bicara bahwa Bapak-Ibu sudah hadir, sehingga nanti mudah-mudahan bisa segera ditindakkan jutik. Yang pertama, yang kedua, Miss Tanjung Aro. Ini juga belum login sama sekali. Kemudian Miss Bangun Sejati. Kemudian Miss Purbanauli. Ada nih, Bapak-Ibu, dari mana Pak? Yang barusan dulu. Dari Miss Bangun Sejati. Ini kayaknya Pak Saman semua ini, Pak Pak. Pak Saman. Iya, Pak Saman ini. Gimana nih, ada, Ibu, dari Pak Saman, ada Pak Saman? Ada, ada, Pak. Yang kembang baru Pak Saman. Ada, Mindua Pak Saman. Ada itu, Pak. Ini kan pertama Miss, Siapa Kompang. Kemudian Miss Tanjung Aro. Miss Bangun Sejati. Iya, ibu nanti tolong, Ibu langsung lagi nanti ya ke PDA Agni ya. Yang belum login. Kemudian Miss Purbanauli. Iya, ibu nanti. Oke, saya lanjut. Ini juga Miss Mata Air, belum login. Kemudian Miss Insan Cendikia Tarata. Oh, ini yang diganti tadi Pak Kasih ya. Ini yang diganti tadi kan? Kita nanti akan ajukan penggantinya. Kemudian Miss Mith Tahul Jannah. Belum login juga. Kemudian Min 4 Padang Pariaman. Ini Pak Doni gimana nih? Ya. Pak Doni Padang Pariaman. Itu adalah MI. Ya. Yang Min 4 Padang Pariaman. Padang Pariaman, Pak. Sudah bergabung? Hadir, hadir. Ya. Sudah bergabung. Cuman, kenapa berjain? Ini waktu penjelasan pertemuan kemarin. Katanya serana pesananya melengkap. Di sini sinyal agak susah. Nah, karena benar-benar kan makam belum login. Jadi kata Pak Kasih kemarin tadi. Kalau siswanya ada, harus ikut. Makanya seolah dalam waktu dekat kita langsung login, Pak. Terima kasih. Mantap, mantap Pak Tuan Pung. Si Pantang mundur. Pantang mundur. Nah, terkait dengan... Kalau mulia, Pak Kapol keluar, gue gitu. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Terkait dengan sinyal tadi, seperti telah disampaikan bahwa kita memang seperti ANBK itu, kita untuk sumbar, untuk madrasah baik MI, MTS maupun MA, kita udah sepakat bahwa kita akan memilih moda semi online. Karena yang online ini, kita sudah punya pengalaman, ketika sebelum ANBK, misalnya kita juga pernah UBKD yang menggunakan moda online, maka karena kita sudah mengalami trouble yang cukup berat, oleh karena itu kita sepakat memilih semi online. Jadi, Bapak yang di Padang Pariyaman ini, kalau memang alasansinya, tadi kan Bapak nanti bisa memilih moda semi online, Pak. Ya, itu adalah MI yang secara umum ya, dari awal, belum login sama sekali. Kemudian sekarang, sudah login, tetapi akan kita lihat juga. Saya akan masuk ke sini. Ini mengenai cek kesiapan ya, di sini. Saya langsung lihat ke rekap, Pak. Emang dari server yang lelet, Pak, bukan dari internet, Bapak. Ya, memang. Sekarang yang online itu kan juga bermasalah. Bapak-Ibu sekalian, sekarang saya akan perlihatkan rekap seluruh peserta AKNI. Di sini, ini contoh Kabupaten Mentawai di sini, Madrasa 0, berarti tidak ada Madrasa yang ikut dari Kabupaten Mentawai. Bapak-Ibu sekalian, di sini akan saya... Pertama, contoh misalnya pesisir selatan. Pesisir selatan, Madrasa yang mengikuti AKNI ini ada 15. Total siswa yang sudah tersinkron itu baru 4 di 243. Kemudian, kesiapan. Nah, masalah kesiapan. Madrasa, artinya sudah melengkapi data Madrasa, baru 4 Madrasa. Kemudian, kesiapan dari sisi sinkron emis. Dari 15 Madrasa ini, untuk Pesel itu baru 9 Madrasa yang sudah melakukan sinkron emis. Nah, silakan Bapak-Ibu yang memang sampai saat ini belum melengkapi data, baik data Madrasa, data Madrasa itu sudah... Min mana yang habis belum begitu, Pak? Dari Pesel sudah semua, Pak, login. Tadi kan sudah dijelaskan, yang belum login itu... Sinkron emis, Pak. Iya. Silakan, Pak, nanti bisa dilihat ya. Yang di sini hanya rekapnya saja. Dari 15 itu, baru 9 yang sudah melakukan sinkron emis, berarti masih ada 6 lagi. Silakan, Bapak-Ibu, yang dari Pesel yang 15 ini bisa dicek langsung, ke akun masing-masing. Apakah Bapak-Ibu sudah melakukan sinkron emis atau belum? Yang jelas, untuk data Madrasa, saya akan lihat contoh di sini, misalnya ini man satu tanah datar. Nah, Bapak-Ibu sekalian, data ini, ini mohon maaf saya izin ke Bu Fit, Bu Fit Revalius, kalau ada. Saya menampilkan man satu tanah datar. Bapak-Ibu yang data ini, ini kan abu-abu nih. Abu-abu ini tidak bisa kita edit di dalam akun AKMI. Belum terserpa. Ganti ser dulu. Oh, belum sampai pulang ini. Alat, sernya ganti. Ser 10 saja, Pak Ing. Jadi, ketika kita pindah, dia langsung apa gitu? Iya, iya. Sorry, sorry, sorry. Saya ini kan dulu. Oke. Ya Pak, lanjut Ya emang berat sekali Bapak-Ibu sekalian Intinya bahwa Bapak-Ibu yang sekarang Hadir di sini, kalau memang belum Login, silakan sedia login Kemudian Dari situ, dari mulai data madrasah Kemudian nanti ada Pengisian server dan sebagainya Silakan tinggal dilengkapi saja Karena nanti tanggal 2 Oktober Itu akan dikeluarkan Data nominatif sementara DNS Yang kemudian tanggal 9 Oktober Nanti akan ada cut off data Cut off data ini nanti Sekaligus mengambil DNT, data nominasi Tetap untuk peserta Akmi nanti Oleh karena itu, dengan Adanya Zoom ini, diharapkan Bapak-Ibu Yang hadir, yang memang merasa bahwa Proktornya belum masuk Belum melengkapi data, termasuk tim teknis Silakan, segera lengkapi saja Yang jelas, hingga saat ini Sebagaimana yang disampaikan tadi Bahwa baru 70 Baru 70 madrasah Dari 78 Berarti masih ada 8 madrasah lagi Yang belum login sama sekali Kemudian Yang sudah melakukan Sinkron emis Dari 78 Itu baru 49 Berarti ada 29 lagi yang belum Yang belum melakukan Sinkron Termasuk nanti Kelengkapan data ini Bisa dilihat Di akun masing-masing Pengisian sesi Serper dan Yang lain-lainnya Barangkali itu saja Mungkin Pak Suhanda Pak Akan melanjutkan Kalau memang ada hal-hal lain Yang belum jelas Untuk disampaikan kembali Oleh kawan-kawan yang lain Demikian Pak Terima kasih Terima kasih Pak Pak Yuk Terima kasih Pak Pak Itu ada Nombor peserta Nis Nama Tempat lahir Tanggal Karena ada tingkat Aksi Ada non-aktif Non-aktif itu Masa apa Pak Ya itu kan tombol Pak Kalau masalah Pak klik Menteri non-aktif Jangan di klik itu Pak Jangan di klik Tombor non-aktif itu ya Yang Bapak isi itu Ya Untuk nomor peserta Nomor peserta itu Nanti yang men-generate Ini nanti dari Admin Pak Dari pusat Jadi untuk nomor peserta Biar akan kosong Bapak isi itu adalah sesi Kemudian ruang Nah ruang itu apa yang muncul Kalau Bapak Ibu Sudah menetapkan Atau men-input server Oke Pak Ya terima kasih Terima kasih Baik-baik ing Telah memberikan Penjelasan Tentang pendataan Bapak Ibu Hari ini Kita fokus Tentang pendataan dulu Pendataan Nanti kita baru Membahas Akun guru Akun pengawas Akun siswa Karena Fokus kita Dua hari inilah Pendataan Dua hari ini Seluruh peserta Yang tujuh dan lapan Tersebut Sudah Selesai pendatanya Itu tujuh pertama Jadi Bapak Ibu Yang ingin bertanya Atau yang ingin nantinya Ada kesulitan Bisa menghubungi kami Nantinya Lewat WA Tapi Bapak Ibu Ada juga gini Kalau agak lambat Jawabannya dari Hadi Mohon maaf Karena kan kegiatan Hadi juga banyak Jangan sampai Bapak Ibu Berhenti hati Jadi Jadi Bapak Ibu Kami siap membantu Kapanpun Yang penting Bapak Ibu Siap untuk Siap melaksanakan Akhemi ini Khususnya yang Yang tujuh lapan ini Silahkan Bapak Ibu Yang ingin bertanya Angkat tangan Kalau suaranya Keluar banyak suaranya Bapak Ibu Kalau angkat tangan Bisa satu-satu saya Saya mutkan Angkat tangan Angkat tangan Bapak Ibu Resen Resen di situ Ada resen Jadi Kalau satu-satu bertanya Kelihatan saya nanti Silahkan Bapak Ibu Cerahkan Ibu Dari Ibu Dewi Min empat sorok Silahkan Aktifkan Moodnya Buk Buk Dewi Silahkan Buk Dewi Ya Pak Makasih Pak Suaranya Buk Sudah Silahkan Buk Dewi Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gini Pak Sanda Siswa 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 yang masuk dari Emis itu ada 46 orang siswa Pak Sanda Iya Ternyata setelah dilihat Ada dua orang siswa Yang tidak ada NISN-nya Dan yang dua orang itu Pak Sanda Kata orang yang Nien yang membuat Emis Kata beliau Sudah dikeluarkan Sudah diaktifkan Pak Sanda Gimana saya tanya Pak Sanda Terima kasih Buk Dewi Ini Masalah pendataan Jadi Bapak Ibu Karena kita berkaitan Dengan Emis Karena Emis Sekarang Belum stabil Maka saran saya Bapak Ibu Pakai saja Data yang ada dulu Yang bisa diperbaiki Silahkan perbaiki Insya Allah Dalam dua hari ini Bapak Ibu Kemarin Tombol perbaikan Data Emis Sudah keluar Di akun kota Kabupaten Bapak Ibu Bapak Ibu Mohon maaf Di akun kota Kabupaten Emis itu Sudah ada Data perbaikan Saya kemarin Sudah saya coba Apakah telah Bisa digunakan Atau belum Karena kemarin Masih ada yang error Yang penting sekarang Data yang ada Itu saja Yang kita pakai dulu Bu Ya Bu Ya Bu Dewi Nanti Nanti akan saya bantu Bu Karena ini wilayah saya Wilayah Sobok kan Nanti saya bantu Kalau bisa nanti Saya bantu Kalau tidak Pakai yang ada dulu Bu Oke Bapak Ibu Ya Bapak Ibu sekalian Terkait dengan Sinkron Emis Di sinkron Emis itu Misalnya sekarang Bapak Ibu Data di Emis Belum lengkap Tetap lakukan saja Sinkron Berapa data yang masuk Dari Emis Ke PD Agni Dan nanti Sinkron itu pun Bisa diulang kembali Ya artinya Bapak Ibu Tidak harus menunggu lengkap Tidak harus menunggu lengkap Di Emis Baru kemudian sinkron Tidak Pokoknya berapapun Yang ada saat ini Sinkron saja Jangan tetap Di Emis Diperbaiki terus Dan nanti Ketika sudah ada Perbaikan Ada perubahan Di Emis Baru kemudian Disinkron ulang Jadi sinkron Boleh berulang-ulang Nanti untuk Yang di PD Agni Oke Bapak Ibu Terima kasih Pak Ini tambahan Jadi Ibu Sekarang yang penting Ibu sinkron saja dulu Data Emis Berapa masuk Ya biar saja dulu Nanti kalau Kita perbaiki Di Emis Kalau sudah berubah Baru nanti kita Sinkron kembali Dia tidak akan ganda Insya Allah Masih ada Pak Dewi Ya satu lagi Pak Sandang Untuk pengisian periode Pak Sandang kan Siswa kita ada 46 orang Untuk periodenya itu Gimana tuh Pak Sandang Boleh Kita kan ada 5 periodenya Boleh Saya jawab Pak Sandang Silahkan Silahkan Pak Noni Untuk yang periodenya Tadi itu Kita Asumsi kan gini Misal di Tadi disana kan Ada Anggap 50 Siswa gitu ya Sementara Klien kita kan Komputer laptop Di sekolah Cuman 5 Ini asumsi ya Jadi Karena dia ada 5 periodenya Agar bisa Terlaksana Semua Otomatis kita Membagi sesinya Jadi satu hari kan Sesinya Ada 2 Otomatis Karena 2 Jadi karena laptop kita Kesediaannya Cuman 5 Misal ya Kita Ambil 2 sesi Satu hari Di 1 periodenya Berarti kan Sudah 5 Tambah 5 Berarti kan Sudah 10 orang 1 periodenya Karena ada jadwalnya 5 Berarti 2 dikali 5 10 Berarti 10 hari Satu hari Kalau ada 5 hari Berarti Periode 2 10 orang lagi Periode 3 10 orang lagi Nanti lengkap lah Di 5 periodenya Untuk 50 orang siswa Jadi Periodenya itu Untuk Ujiannya Validasinya Per anaknya Berarti boleh Diisi semua periodenya Begitu ya Pak ya Untuk anak Satu periodenya Tapi boleh Bodewi 5 periodenya Dengan Anak yang berbeda Bodewi Bodewi Kliennya berapa Bodewi kliennya berapa 46 pak Dan maksudnya Kumpulnya berapa Keralatannya Kumpulnya Ada yang Puna sekolah Ada yang Kumpulnya Pak Sanda Kalau 10 11 12 Hari Bisa lah Pertanyaan Pota nih Yang Maksudnya Di maksimalku berapa Maksimal berapa Yang ada Yang ada Yang ada sekarang aja Pak Sanda Yang tidak Yang bisa dipakai Yang bisa dipakai Lima Ya limaan lah Pak Sanda Lima Itu sudah Maksudnya Laptop guru Dipakai ibu Belum Nah Jadi maksudnya Jadi gini bu Berarti kemarin Saya cek ibu kan Ada server Jadi kan Kalau dapat kan Berarti ada Sepuluh lah Sama guru Rasanya saya pernah Situ kan guru Gak ada Laptop semuanya Kalau maksimal Sepuluh Berarti kan Bisa Satu sesi itu Sepuluh orang bu Sesi sepuluh orang Itu kan Itu lebih Kalau dapat Jangan dipakai lah Kelima priodenya Terlalu lama Itu kan tergantung Sekolahnya Saya kan Mengasumsikan Gitu tadi Berdasarkan jumlah Dari kliennya Kalau kliennya Memadai Waktunya Bisa lebih singkat Tapi kalau kliennya Maksudnya Laptop atau komputer Yang untuk Anak ujian Kalau Memadai Waktunya dipersingkat Kalau tidak Memadai Pakai yang priode Tadi Iya Satu anak Satu kali priode Gitu Ya sebabnya Pak Ing Masih ada tambah Jadi sebenarnya justru Dengan adanya Periode sampai Lima ini Salah satu Kemudahan yang diberikan Oleh Tim pusat Bagi Bapak Ibu Yang Perangkatnya Sangat minim Misalnya Maka Bapak Ibu Bisa memecah-mecah Bisa membagi-bagi Peserta tersebut Sampai maksimal Lima periode bisa Kalau misalnya 46 46 hari pertama Sepuluh orang Hari kedua Sepuluh orang Periode pertama Sepuluh orang Kedua Kan tidak dibagi-bagi Itu Jadi salah satu Kemudahan yang diberikan Oleh Tepusat itu Dengan adanya Sampai lima periode Sehingga dengan Perangkat yang minim pun Satu periode Sepuluh orang Lima periode kan Sepuluh Sepuluh Enam Itu salah satu Terima kasih Pak Ing Oke Ibu Dewi Ya Pak Udah Pak Sanda Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Selanjutnya Ibu dari Min 1 Pesisir Selatan Silahkan Ibu Ibu siapa ya Gak ada namanya Silahkan Ibu Ya Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Suhanda Silahkan Ibu Sama dengan Ibu Dewi Mungkin dari Min 4 Solo Tadi kendala Dengan Periode Tadi sudah dijawab Sudah berkemudahan Bagi kami di Min 1 Tapi disini Mohon penjelasan lagi Bapak Tentang kami Operator kami Disini Dalam pengisian Berapa Letak yang dibutuhkan Di sekolah Misalnya Min 1 Vestel itu Jumlah siswanya 32 Yang 32 itu Sebenarnya 31 Yang 1 orang Barusan meninggal Kelas 5 Jadi sebenarnya 31 Tapi di data emis Itu ada 32 Belum kami Revisi Jadi untuk Yang 31 orang ini Ada laptop dari madrasa Nah ada laptop yang Di luar madrasa Jadi kami Mohon penjelasan Apa lagi Pak Suhanda Supaya nanti Di Gerode Kami tidak lama Melaksanakan Akmi ini Rencana kami Insya Allah Mau Dua sesi Mau Dua periode Jadi mohon Bagaimana Timin 1 ini Bisa terlaksana Akmi dengan lancar Berapa Yang Kami kemarin Bagi ke operator Bahwa kami punya laptop Itu 10 4 dari madrasa 6 dari Luar madrasa Jadi Berarti Berapa Sesi Periode Yang harus kami butuhkan Karena kurang Kejelasan dari Operator Ragu Tentang itu Dalam pengisian Kemudian untuk Min 1 Mungkin Mohon penjelasan lagi Kemarin sudah datanya Sudah Di Udah login ke PD Agni Tapi Apakah Data itu sudah Sinkron Apa belum Mohon penjelasan Dari HD Provinsi Pak Suhanda Melihat apa Data kami sudah Sinkron Apa belum Di HD Provinsi Terima kasih Pak Suhanda Mohon penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Atas pertanyaannya Ibu memakai Dua zoom disitu ya Satu Satunya itu Nggak jelas Nanti Karena suara Karena suaranya bergema Kalau bergema Suaranya berarti Ada dua zoom Dekat itu Terima kasih Ibu Atas pertanyaannya Mungkin Seminta Pak Ing Untuk menjelaskan secara juta Dulu sementara Makan Pak Ing Suara Pak Ing Ya ya Oke Nah Bagaimana Pak Ing Tadi siswa ya Siswanya tadi kan 31 orang Bu ya Iya Untuk 31 orang Silahkan Ibu Masukkan saja Untuk tim adasanya Teknisi satu orang Kemudian proktor satu orang Pengawas juga satu orang Bu ya Silahkan Ibu lengkapi nanti Di akun PD Agni MTS1 PSL tadi Satu Satu-satu Bu ya Proktor satu Kemudian teknisi satu Dan juga pengawas Cukup satu orang Kemudian mengenai Pembagian periode Ibu orang sana Akan membuat Dua periode Bu ya Berarti dua periode kan Ya mungkin Periode pertama 16 Berikutnya 15 Nah yang 16 itu Silahkan Ibu Tinggal buat Dua sesi Bagaimanapun Siswa ini Harus mengikuti Dua sesi Bu Kenapa dua sesi Karena materinya pun Ada Ada lima Sesi pertama Sesi pertama itu Hari pertama ya Kalau misalnya dua hari itu Literasi membaca Kemudian ada literasi Sains Kemudian berikutnya nanti Literasi Enumerasi Kemudian literasi Sosial budaya Dan ada Surupaya karakter Nah itu harus Diikuti semuanya Berarti Ibu Nanti di tanggal Misalnya periode pertama Yang 16 ini Sesi satu Ikut Sesi dua juga ikut Kemudian Sisanya nanti Di periode berikutnya 15 berarti ya Juga ikut Dua sesi Bu Jadi yang Yang pertama Mengenai Rasio Antara Tim madrasa Dengan siswa Sudah jelas tadi Berarti teknisi satu orang Proktor satu orang Kemudian Penila satu orang Kemudian Ibu bikin Dua periode Di dua-duanya Pastikan Ibu juga Mengisinya Dua sesi Karena memang kita Dua yang empat Lima Lima bidang Bidang tes itu Disebar ke dalam Dua sesi Oke Ibu Oke Ibu Misal serhatan Berarti Ibu Ibu memilih Dua periode Jadi Satu periode 16 orang Ibu kasih Itu kan Oke Ibu Ya Pak Yang Data kami dari Minus satu Mohon penjelasan Sudah Ada Sudah Ibu Kalau yang tidak tersebut Tadi Ibu Sudah aman Ibu Tadi yang Yang disebut tadi Itulah siswa yang Belum masuk Ibu Oke Ibu Untuk Minus satu Terima kasih Pak Sanda Misnya belum Ibu Terima kasih Ibu Pak Sanda Untuk Minus satu Emisnya Mis di Emisnya Belum masuk Kayaknya Coba berbaiki Emisnya lagi Ibu Ini yang Suara Emisnya belum Masuk semua Yang masuk Baru Satu Dua Tiga Empat Lima Orang anak Yang masuk Ini SN Mungkin Bisa diperbaiki Lagi di Emisnya Kemudian Ulang Disinkronkan Lagi Tambah Juga Tadi yang Menu Nonaktif Tadi Itu Buat Misalnya Anaknya Setelah Dikeluarkan Di Emis Tetapi Masih Masuk Ke PD Agni Ini Jadi Menu Nonaktif Itu Gunanya Untuk Menonaktifkan Siswa Yang bukan Siswa Kita Ketambahannya Itu Terima kasih Terima kasih Berarti Ibu Siswa Ibu Sudah Masuk Tapi Belum Lengkap Kalau Masalah NISN Itu Nanti Demis Yang Peting Tadi Data Ibu Sudah Masuk Ke Kediat Agmi Nanti Perbaiki Nanti Ini Yang Min 1 Pesel Kalau Nomor Peserta Ibu Nanti Kami Dari Kepada Tim Pusat Kemudian Yang Harus Lengkapi Adalah Periode Ruang Sesi Ini Ada lagi Ibu Terima kasih Pak Sanda Nanti Nanti Lengkapi Periode Sesi Ruang Ya Ibu Kalau dapat Dieksekusi Sekarang Sambil Kita Ada Di sebelahnya Terima kasih Selanjutnya Ibu Murnienti Murnienti Silahkan Ya Pak Anda Oh Pak Kiranya Pak Murnienti Ini Kami kan Sudah Login Di Pedag Ada Pak Anda Ya Ya Yang Lanjut Pak 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 Lembaganya Jumlah Jumlah siswa Dan Belum Masih kosong Oh gitu Bagaimana Cara Meninkronkannya Dari Data MS Pak Pak Ing Bisa Tampilkan Satu Madrasah Pak Ing Dari Dari Miss Subarang Pak Ing Miss Subarang Solo Nah Tunggu sebentar Pak Nanti di Share Karena saya Lagi zoom Yang kedua Masih ada sebelah Jadi Laptop saya Usah pakai Untuk share Pak Saya kasih Contoh Misalnya Ini Dari Min Satu Tanah Datar Min Satu Tanah Datar Pertama Setelah Masuk Pasti Bapak Ibu Kan Melihat Bagian Dashboard Kemudian Di Tim Madrasah Tim Madrasah Nanti Bapak Ibu Tinggal Mengisi dengan Cara Mengklik Tambah Di Sini Untuk Tim Madrasah Yaitu Nanti Ada Doktor Teknisi Dan Pengawas Ruang Kemudian Data Lembaga Ini juga Informasi Kepada Kita Tentang Nama Madrasah Nah Yang Yang Disini Ini Adalah Data Yang Sudah Kita Sinkron Dari Emis Dan Ketika Ada Kesalahan Jika Data Ini Ada Yang Salah Bapak Ibu Tidak Bisa Memperbaikinya Disini Harus Diperbaiki Di Sumbernya Yaitu Emis Kemudian Disini Total Siswa Yang Sudah Tersinkron Kemudian Disini Inis Kelami Dari Mana Kita Mensinkron Siswa Dari Data Siswa Disini Bapak Ibu Sekalian Bagi Bapak Ibu Yang Belum Ada Data Siswanya BPD Agni Silahkan Di Menu Data Siswa Ini Bapak Ibu Tinggal Klik Sinkron Emis Ini Ketika Disinkron Nanti Akan Muncul Seperti Ini Nah Khusus Untuk Komor Peserta Khusus Untuk Komor Peserta Itu Memang Masih Kosong Karena Itu Nanti Akan Digenerate Setelah Melewati Tanggal 2 Oktober Nanti Oke Barangkali Itu Bahasa Wanda Secintas Tentang Cara Melakukan Sinkron Data Dari Enis Oke Pak Ini Pak Masa Pak Pak Anda Karena Sini Mordienti Kan Gak Ragu Ya Mana Pak Ngerti Cara Siswanya Mengerti Cara Tarik Siswanya Pak Sinkron Dicoba Dulu Pak Bapak Ibu Sebelum Sinkron Itu Lengkapi Dulu Data Yang Di Atas Apakah Mendirika Ondolengga Kita Lengkapi Semua Dulu Baru Kita Sinkron 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 Terima kasih Pak Waktunya Sebenarnya Pertanyaan Tengkel Satu Pertanyaan Yang Belum Tersampaikan Mengenai Grup WA Ini Pak Alhamdulillah Sampai Sekarang atas nama-nama Kota Padang belum pernah masuk ke grup yang dibandingkan kemarin. Sehingga kami kekurangan informasi, Pak. Oke, Pak. Oke, dua. Masalah BIMTEK, Pak. Kalau bisa usul. BIMTEK ini dilaksanakan secara tata mudah karena melalui Zoom ini nanti kemampuan kita akan berbeda. Dan pertanyaannya akan disampaikan pun terbatas. Kalau secara tata mudah kita lebih bisa saling berkomunikasi dengan baik. Dan pelajarannya itu akan dapat lebih banyak diambil. Oke, itu Pak Sanda. Harapan tata mudah, Pak Sanda. Terima kasih, Pak. Terus dua pertanyaan. Kalau untuk guru WA, silakan di WA kan nomor Pak saya, nanti saya masukkan guru WA. Karena kemarin kami pendata, saya juga lupa juga nomor Bapak. Nanti share ke saya, Pak, nomor P Bapak. Nanti saya masukkan ke guru. Yang kedua, untuk tetap muka, nanti kita usulkan ke Pak Kasih. Karena Pak Kasih ada di sini. Atau mungkin sedang OTW, karena Pak Kasih lagi di Jakarta, Pak. Mau berangkat ke Padang lagi. Mungkin sekarang mungkin masuk jalan. Pak Kasih. Oh, masih-masih. Pak Kasih. Kalau yang nomor dua, Pak Kasih. Kasih-masih jalan-jalan. Dari ma tadi, Pak. Min sampai Kota Padang, Pak. Oh, sampai Kota Padang. Baik, Bapak Ibu. Pertama, kita coba dulu pakai Zoom ini. Diminta bantu melalui WA Group atau JAPRI. Tapi kalau nanti memang ada kendala, bisa saja kita pakai luring, tapi mungkin terbatas tidak semuanya ya. Saya juga sudah, ini sudah ada ancang-ancang, terutama bagi yang upatennya cukup banyak, seperti Sulawet Selatan, Besel, Pasaman, Padang ya. Nah, ini kita, ini Pak Suwanda, kita pertimbangkan itu. Insya Allah. Siap, Pak. Tapi yang seperti yang dua, tiga, itu bisa diselesaikan secara JAPRI. JAPRI saja Pak Suwanda, ini malam seperti si Junjung, ada dua, ada Mas Raya, satu, kemudian kalau Solo itu sudah dibawa Dagu, Pak Sondabanah itu. Jangan sampai tidak salah sehidup di Solo itu. Kalau 78 bisa dibagi dua, Pak Kasih? 78 ini bisa dibagi dua, dua ini, dua apa ya, dua teriode itu. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa. Setelah Zoom ini, nanti kita briefing juga dengan tim HD, di mana yang perlu treatment khusus, bagi yang memang ada masalah-masalah, yang perlu kita lihat ke sana. bring, ya. Oke, Pak Sondaban, lanjutkan dulu. Terima kasih, Pak. Setelah kita Zoom, kita evaluasi, mana yang memang betul-betul perlu tindak lanjut. Terima kasih, Pak. Terima kasih jawabannya. Itu, Pak. Mudah-mudahan dalam, kalau masih ada kenalan nantinya, boleh di nantinya, kami yang turun, atau dikumpulkan. Itu salah satu, Pak. Kemarin sudah ada diskusi, Pak Pak Kasih. yang daerah yang banyak peserta ini, mungkin HD-nya, HD-nya provinsi turun, gitu kan. Dikumpulkan satu tempat, mana. Tapi kalau tidak ada masalah, kan aman-aman saja, tidak usah HD turun, Pak. Nanti kalau ada kenalan, silahkan WA dilukumkan, Pak. Kalau nanti banyak masalah, baru kita turun, Pak. Untuk pasal, Pak Sondaban. Masih pasal. 15, oh 15, tuh. Pasal hari. Suhardi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Sondaban. Ya, silahkan selanjutnya, Bu. Tria, Arika, OPN, Miss Tiga Agang. Silahkan, Bu. Assalamualaikum, Pak Anda. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang server, Pak Anda. Ya. Ini kami klien, cuma ada delapan. Itu pun laptop guru. Ada server ini, bisa dipakai laptop, atau harus komputer, Pak Anda. Lalu yang berkata tentang sesi, Pak Anda. Ya. Karena kami 32 orang, jadi rencana mau dibuatkan dua periode. Periode itu, karena laptop delapan, dibuat dua sesi, atau gimana, Pak Anda? Terima kasih, Bu. Silahkan, Pak Ing. Baik. Ya. Mengenai spesifikasi server, saya rasa untuk ACMI ini, tidak seperti ANBK. Kalau ANBK ini kan jelas, servernya harus memenuhi kriteria begini-begini, dan memang termasuk kelas berat itu. Tetapi kita pengalaman dari UAMBN, ARD, kemudian juga, Illini, dan sebagainya. Itu kan juga pernah menggunakan server-server dengan laptop, enggak ada masalah. Dengan catatan, pertama, yang penting laptop tersebut, minimal, saya rasa per i3 bisa lah, dengan 4GB RAM, pastikan saja OS-nya 64. Tapi kalau memang bisa lebih dari itu, ya usahakan, jangan laptop. Tapi kalau memang betul-betul susah mengadakan, apalagi server-nya kan cukup maha juga, karena speknya tinggi-tinggi. Saya rasa dengan laptop, dengan spesifikasi tadi, minimal core i3, kemudian RAM 4GB, kemudian OS-nya udah 64, usahakan minus 10. Ini dari pengalaman dulu, tapi nanti masalah, masalah apakah nanti bisa disahkan atau tidak, nanti akan kita ajukan ke pusat mengenai ini. Tapi yang jelas, dari pengalaman UAMBN, kemudian ARD juga pernah kita uji coba dengan menggunakan spek server-seperti itu, itu bisa berjalan. Apalagi tadi berapa? Kliennya 8 orang, Pak Soana, ya? Iya, iya, Pak. Iya, iya, Bu. 8 orang. Jadi, Bu, insya Allah, pastikan saja laptop yang akan Ibu gunakan sebagai server tersebut, memenuhi kriteria yang saya sebutkan tadi. Minimal core i3 untuk prosesornya, kemudian RAM-nya minimal 4GB, dan pastikan OS-nya sudah Windows 10 64, sepat, Bu, ya. Oke, Bu. Nah, untuk nanti apakah, dan juga itu akan kami sampaikan ke pusat, apakah boleh seperti itu. Tapi yang jelas, kita dari pengalaman UAMBN dulu, ya. UAMBN juga pernah kita uji coba dengan menggunakan laptop seperti itu, dan itu berjalan dengan lancar seperti ini. Apalagi klien hanya 8 orang, insya Allah. Ya. Ya, terima kasih. Yang kedua, masalah sesi sudah, Bu? Ya, ya, udah. Sesi kan sama aja, Bu. Artinya, Bu, buat... Kalau memang, sebentar ya, sesi kalau... Sebentar. Yang saya sampaikan tadi itu bukan sesi sebenarnya hari, ya. Hari satu, hari kedua. Karena hari pertama dan hari kedua itu ada sub-tes yang berbeda. Kalau sesi, saya rasa 8 orang, kemudian kliennya ada 8, 9 dengan cadangan bisa satu sesi, itu. Bisa, Pak. Ya, Ibu. Buat 11 orang per periode, berarti yang ujiannya sekali sesi itu, yang per periode itu bisa dua kali, berarti itu, Pak. Ya, Bu, sebentar. Siswa Ibu berapa orang tadi? Siswa di sini 32 orang, Pak. Oh, 32 orang, bukan 8 orang. Nah, Ibu misalnya kalau... Iya. Oh, gitu. Silahkan, Ibu. Kan misalnya sekarang Ibu hanya punya 8 klien, ya. Berarti kalau 32 orang dibagi 4, berarti Ibu ambil 4 periode, tuh. Oh, 4 periode. Iya, kan? 4 periode berarti. Satu periode, 8, kemudian 8-8. Oke? Oke, oke. Terima kasih, Pak I. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya, silakan Pak Agrestoni dari Solo. Pak Agrestoni. Halo, Pak Agrestoni. Ya, Pak. Baik. Ini Pak Agrestoni ini, Miss Mualimin, pengganti dari Miss Peninggahan. Miss Peninggahan. Baru tadi diganti, Pak Ing, dan sudah disuruh masuk oleh Pak Kasih ke sini, sehingga Pak Agrestoni juga mengerti, gitu kan? Silakan, Pak Agrest, yang ingin tanya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, karena saya baru masuk, ya, Pak. Jadi, saya agak ragu untuk mengisi data ini. Kalau dapat, saya bukan bertanya, tapi silahnya mau minta bantuan nantinya. Kalau siandainya dalam penyelesaian data nanti, saya mengalami masalah. Itu saja, Pak Sonda. Siap, Pak Agrest. Nanti saya bantu. Ini, karena daerah Solo, ini tengah jawabannya semua, Pak Agrest. Karena baru-baru tadi, Pak Kasih nelfon saya, nelfon Pak Kasih saya untuk ganti ke Pak Agrest. Insya Allah. Nanti selesai, Pak. Bersama, Pak Agrest. Pak Ibu, masih ada yang lain, Pak Ibu? Silakan, angkat tangan. Ya, Pak. Atau silakan, Ibu Musnizar. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah dibahas sebelum, Pak. Saya maaf terlambat, Pak. Tadi ngajar. Ingin tanya, Pak. Kemarin kami sudah mengisikan pakai online, Pak. Tapi sekarang kalau dirobah pakai semi online, bisa, Pak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Masih bisa. Kan kalau data tanggal 9. Kemudian kalau kami pakai semi online, Pak, apakah bisa kami di tempat kami itu, Pak? Bukannya menumpang. Kemarin kan kami rencana menumpang di SMA. Sama seperti MBK. Sekarang kami inginnya di tempat kami itu. Bisa, Pak? Bagus, Bu. Bagus, Bu. Kalau yang, kalau, justru itu yang disarankan, Bu, kalau memang kita punya perangkat, walaupun minim gitu ya, kita kan sudah diberikan kesempatan untuk mengambil maksimal 5 periode. Boleh tahu, Ibu berapa siswa? Siswanya berapa, Kaslima? Yang terbaca di MIS 13, Pak. Tapi yang anak yang sebenarnya 12. Satu orang itu sudah pindah, Pak. Tapi datanya masuk ke apa? Oh, 12. Sekarang, ya, komputer yang ada berapa, Bu? Komputer enggak ada, tapi laptop guru-guru bisa, Pak. Iya, bisa tuh, Bu. Ibu bisa, bisa, itu kalau 12, terolah 12, Bu, ya, itu kalau bisa dibagi 5, itu kan 2, 3, bisa tuh. Atau Ibu mungkin enggak sampai 5 periode, mungkin 2 periode, itu kan berarti 6, 6 tuh, Bu. Satu hari, satu periode, 6 orang. 6 orang itu kan, kalau misalnya ada laptopnya 4 saja, itu bisa 2 sesi tuh, Bu. Bisa, Bu. Jadi Ibu memang bagus kalau punya ide, ingin ujiannya itu di tempat Ibu sendiri. Bagus malah. Iya, Bu. Iya, soalnya kami berpikir, Pak, untuk mengangkut anak, Pak, soalnya jauh ke pekarabak aku, Pak, 20 kilo. Jadi, ibu-ibu, saya, Pak. Pekerabak aja, Udah ke Ibu-Ibu. Jangan, Ibu. Itu lah, Pak. Makanya-makanya, Ibu, itu. Menenek-menenek siapa, tuh. Kami swasta, kan, Pak. Apa, kan, sama-sama tahu saya, dana kan agak kurang minim, Pak. Jadi, jadi, Bu, kalau untuk misi, Bu, kalau saya sarkan diri, nanti saya dalam, saya nanti saya bantu. Karena, Pak, saya tahu kalau 20 kilo, ya, Bu. Jauh, tuh, Bu. Banyak siswa. Banyak kita juga besar, tuh, Bu. Jadi, kalau Ibu ada saja lima atau empat laptop atau enam, itu dua puluhnya selesai, Ibu itu. Ibu kan cuma dua belas siswanya. Iya. Gitu aja, Bu. Janganlah, numpanglah, Bu. Mendiri aja, lah. Ya, itu. Ya, sudah dipikir, malam tadi, Pak, sudah dihitung-hitung berapa laptop guru yang ada. Jadi, seperti itu aja, lah. Kami berunding. Kalau bisa, bisa, ya, Pak. Oke, bisa, Bu. Bisa, nanti saya bantu. Ibu Capri, saya kalau ada kendala. Nanti saya bantu daerah ini, kan ada solot juga, nih. Iya, Pak. Ini solot juga, Pak Ing. Solot Selatan. Karena solot-selatan ini sangat banyak, Pak Ing. Ada lima. Ada berapa, lima belas MI. tapi tidak maaf kena keadaan dempek semuanya oke oke nanti saya bantu ya bu jadi terima kasih oke Bapak Ibu yang lain masih ada pertanyaan dari Batak makan Pak 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 sekarang sudah udah dicoba mohon dipandu langsung didengar oleh terima kasih oke pak terima kasih silahkan pak ing silahkan pak dari silahkan dilihat di zoom ini dipraktekan oleh pak ing saya mohon izin ya bu ini mungkin ada disini satu oh bukit siya lambat sekali kita pak ibu sudah membuka link PD Agni ini ya di atas masukkan username menggunakan NSM kemudian dibawahnya menggunakan atau apa saja yang jelas awalnya itu memang passwordnya terserah kita ya kemudian di klik begin oke bapak ibu pastikan setelah login pertama bapak ibu kan masuk ke sini nih dashboard ya lambat sekali nih udah bapak ibu ya disini ketika pertama kali login pasti bapak ibu akan melihat statistiknya ini nol jumlah server nol jumlah siswa nol jumlah ruangan nol kemudian tim adasa juga nol ini artinya bapak ibu memang ini artinya bapak ibu memang masih fresh ya masih fresh disini nah setelah bapak ibu masuk kesini lihat juga di kelengkapan data disini dan bapak ibu juga bisa kalau memang merasa terlalu cerah bapak ibu bisa mengganti mode sini ya saya ambil dark mode seperti ini tapi kalau kurang nyaman itu untuk ya cuma sebahagia silahkan oke bapak ibu sekalian setelah sampai disini masuk ke tim adasa nah disini silahkan bapak ibu untuk menambah tim adasa klik saja tambah disini kemudian masukkan datanya disini ya kemudian jabatan tinggal bapak ibu pilih nah untuk proktor teknisi dan pengawas kalau satu pengawas satu pengawas itu sebahagia sesuai dengan yang dipos itu untuk 30 siswa kalau madrasah bapak ibu ada 30 siswa atau kurang dari 30 berarti pengawasnya cukup satu orang tapi kalau lebih dari itu bisa ada 50 maka pengawasnya dua orang nanti proktor itu satu orang saja teknisi juga cukup satu orang saja bapak ibu itu pertama yang harus kita input adalah data tim adasa setelah itu masuk ke data lembaga nah di data lembaga ketika pertama kali bapak ibu masuk yang akan tampil disini karena memang belum disinkron nah disini bapak ibu silahkan pilih modal pelaksanaan disini ada kalau kita pilih kita lihat ada online dan semi online kami sarankan karena kita sudah sepakat untuk menggunakan modal semi online ya kemudian setelah bapak ibu menentukan semi online status pelaksanaan nah bapak ibu walaupun tidak ada manis sangi dan ya halo halo pak untuk proktor itu tim adasa itu proktor siapa pak kurang jelasin pak baik proktor ya proktor itu proktor tim teknisi dan juga pengawas itu dari dari guru saja pak guru yang ada di madrasa bapak ya boleh guru artinya pokoknya semua tenaga yang berasal dari madrasa tersebut kalau pengawasnya sama sama ya sama ya semua jadi kalau kepala kepala saya membalik ya yang disini yang dimasukkan hanya tim tim teknis yaitu saja karena disitu tidak ada kepala nanti ada di aplikasi pak di aplikasi nanti untuk disini bapak ibu hanya memasukkan proktor teknisi dan pengawas silahkan bapak ibu tinggal ambil saja dari guru madrasa tersebut ibu ya oke pak lanjut pak kita lanjut ke yang tadi ya mohon izin ya ibu fit ibu fit yang belum ada kedengaran SC ada SC nggak SC ya bapak ibu sekali kan oh bentar data lembaga tadi ya data lembaga tadi belum saya disini moda pelaksanaan saya sarankan kami sarankan bapak ibu memilih semi online kemudian status pelaksanaan juga walaupun disini ada tiga pilihan mandiri mandiri tumpang dan menumpang bapak ibu kami sarankan untuk memilih mode mandiri ya untuk tahun ini saja untuk yang akni kami sarankan itu nanti alasannya nanti kita jelaskan lebih lengkap saya jelas di saat ini silahkan bapak ibu memilih semi online kemudian status mandiri jumlah server jumlah server itu juga server yang tersedia kalau bapak ibu misalnya sekolahnya ada tiga server ya misalnya bapak ibu punya tiga server walaupun yang digunakan hanya satu bapak ibu gunakan saja tiga-tiganya karena server yang ditanya disini adalah server yang tersedia di madrasah ya misalnya bapak ibu punya server tiga walaupun yang digunakan hanya satu masukkan angka tiga jumlah server kemudian jumlah PC milik madrasah berapa masukkan ini contoh ini ada 25 ya ini milik kemudian PC laptop yang bukan milik madrasah yang bukan milik madrasah misalnya laptop siswa ya komputer orang tua siswa misalnya karena kemungkinan akan digunakan silahkan setelah bapak ibu mendata ternyata diantara siswa itu ada orang tuanya yang punya laptop yang nanti bisa digunakan untuk akmi bapak ibu mendata ada 10 ternyata ada 10 orang tua siswa yang siap laptopnya itu digunakan untuk akmi masukkan berapa jumlah yang akan digunakan itu yang tersedia yang bukan milik madrasah milik siswa atau milik siswa setelah itu silahkan bapak ibu klik simpan nah baru kemudian masuk ke data siswa bapak ibu yang sudah melakukan sinkron sebelumnya ketika bapak ibu di emisnya kemudian ada perubahan ada perbaikan silahkan bapak ibu juga boleh melakukan sinkron sekali lagi atau untuk beberapa kali ya karena memang sinkron ini boleh diulang-ulang tidak akan ada data ganda otomatis dia akan melakukan override data di data yang baru ini akan menggantikan data yang sudah masuk sebelumnya dengan cara nanti kalau bapak ibu ingin melakukan sinkron data siswa tinggal klik saja tombol sink emis ini setelah itu masuk ke terima kasih pak menu halo gimana pak terima kasih pak lanjut atau gimana lanjut lanjut oke selanjutnya silahkan ke menu akmi yaitu pertama stripper nah bapak ibu sekalian stripper ini nanti akan muncul di pembagian di bagian ruang oleh karena itu stripper harus kita input dulu dengan cara klik stripper nah ketika klik tambah server otomatis dia akan langsung dia mengeluarkan kodenya kemudian passwordnya juga inilah udah udah ada di sini ya ini sudah langsung otomatis ketika kita klik tambah server dia langsung nah kemudian di sini ada ruangan bapak ibu silahkan saat server ini mau digunakan digunakan berapa ruangan tinggal bapak ibu klik di sini misalnya server ini mau digunakan untuk satu ruangan yang ke-1 server ini mau digunakan di dalam dua ruangan saya ambil contoh ini misalnya server akan digunakan selesai menggunakan sesuatu program selesai bahwa sepertinya digunakan untuk satu ruangan setelah itu masuk ke sesi peserta 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 Nah, di sini Bapak-Ibu Sekali lagi, nomor peserta Biarkan saja dulu, karena ini nanti akan Digenerate oleh tim pusat Yang Bapak-Ibu ini Ketika NISL masih kosong Biarkan saja dulu, silahkan Bapak-Ibu masuk ke pembagian Periode, misalnya di sini Untuk siswa ini Ambil periode satu, misalnya 15 bulan November 2021 Kemudian ruang Ruangnya, karena tadi saya pilih satu ruang Ruang satu, ya Silahkan Bapak-Ibu tinggal Sampai semuanya selesai Kemudian sesi Ujung, misalnya Pada periode ini Ambil sesi keberapa, misalnya saya satu Ini juga ambil sesi satu Ya Seterusnya Kemudian, kalau sudah Jangan lupa klik tombol simpan di sini Ya, itu Kemudian Pengawas Nah, pengawas ini sudah Puncul ya Itu nanti ketika pengawas Dia juga pengawas akan Memiliki link sama Seperti KSM Jadi, nanti menggunakan linknya itu Menggunakan akun pengawas Jadi, pengawas nanti akan masuk ke akun dia Menggunakan Kode pengawas dan password yang Sudah Bapak-Ibu Buat Kemudian aja Cetak kartu Cetak kartu Kalau Bapak-Ibu sudah mengisi ini Akan muncul di sini nanti ya Bagi yang sudah Karena belum dipilih tadi ya Cetak belum muncul Nanti akan muncul di sini kartu Termasuk cetak absen Cetak absen juga Nanti kalau kita sudah memilih Memilih misalnya untuk Ini karena di sini belum bisa pilih Maka tinggal Tinggal cetak saja Ya, barangkali itu Bapak-Ibu Pak Suana Masih kurang jelas Ya, terima kasih Pak Ying Pertanyaan tadi dari Pak Soni dan Pak Brumalik Jadi, nanti pengisiannya kita Sudah dipandu oleh Pak Ying Kalau untuk data siswa Kita tinggal tarik dari EMIS Nanti kalau data siswa tidak ada masalah Silahkan hubungi tim EMIS yang ada di kota-kota Untuk cara mengeditnya Yang jelas Bapak-Ibu Yang wajib itu Bapak-Ibu Tim madrasa, data lembaga Lalu siswa Setelah selesai yang tiga itu Langsung kita masukkan Mengatur sesi periode Jadi Bapak-Ibu Insya Allah mudah Kalau ada masalah Nantinya kami siap membantu Kepan pun Terima kasih Bapak-Ibu yang telah bertanya Atau ada yang lain yang Bapak-Ibu yang bertanya Silahkan Kalau masih ada yang ragu Dari penjelasan dari hadir tadi Silahkan Silahkan Pak Min tujuh soal salata Silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya Mohon maaf Pak Mungkin ada yang jadi pertanyaan Tadi sudah jauh Tentang laptop Untuk pemakaian nanti Ujiannya Ujian FB-nya nanti Ada tidak ditentukan Spesifik laptopnya Terima kasih Pak Dari Min tujuh soal salatan Ini apa Pak Ing Spesifikasi laptop yang dipakai Apakah ada Kekhususan untuk Ini untuk siswa ya Pak Apakah ada Kekhususan untuk siswa Atau bagaimana Ini Bapak ini rasa kenal saya nih Rasa-rasa sering melihat wajahnya gitu Pak Ing Kalau yang sudah saya sampaikan tadi Kita Berangkat dari pengalaman Waktu UAM BN Bapak-Ibu Dengan spek Core i3 Prosesornya Kemudian RAM 4GB Kemudian OSnya Dan disahakan sudah Windows 10 Itu sudah cukup Walaupun nanti ya Masalah Ininya kan kita masih ada proses Masih ada waktu Jika akan kita konfirmasi ke pusat Mengenai Spek ini Kemudian untuk klien Klien tentu Bisa di bawah itu Bapak-Ibu sekalian Dual core Misalnya untuk prosesornya Dengan 2GB RAM Bisa Tapi jangan terlalu kesih juga ya Saya rasa dengan 2 RAM 2GB Dan kemudian Windows ini Mungkin Windows 7 bisa Kalau bisa sudah Windows 8.1 Atau Windows 10 Untuk Walaupun nanti Untuk kita Karena masih ada waktu ke depan Tapi saya rasa Untuk Laptop yang 2GB itu Sudah Sudah umum ya 6-2GB itu Sudah Ya terima kasih Pak Ya yang Bapak dari Minusolo ini Ternyata Laptop yang ada di sini Pak Yang 2GB Pak Yang bisa guru Tapi yang kalau sudah yang di sekolah Sudah 4GB Yang sudah bagus Sudah Ya di Kodak yang punya sekolah Bagus Dari unit Sekolah Ya Kalau 2GB untuk klien Cukup 2GB RAM Cukup Ya terima kasih Terima kasih Pak Bapak Ibu Untuk semuanya Kalau untuk Klien Atau untuk siswa itu Minimal kan 2GB Karena kita pengalaman Pakai KISM Kemarin Itu kalau kurang 2GB Dia tidak mau Jadi minimalnya 2GB RAM Biasanya Untuk guru-guru Saya tukar guru Masih ada yang Di bawah 2GB Tukar saja Dan kalau untuk klien itu Windows 7 masih bisa Tapi disarankan Windows 8 dan Windows 10 Ke atas Tapi kalau Yang RAM nya 2GB Dipaksakan Windows 8 dan Windows 10 Kan juga tidak Lemot juga Tapi kalau dapat Windows 8 dan Windows 10 Ke atas Itu speknya Bapak Ibu semuanya Bukan untuk Dari Bapak yang Min 7 Tapi untuk kita semuanya Yang akan ikut Nantinya itulah Spek-spek yang Yang harus kita siapkan Terima kasih Pak Selanjutnya Masih ada Pak Ibu Kalau tidak Kita Serahkan ke Pak Kasi kembali Karena disurusi ini Untuk sementara Sudah cukup rasanya Mungkin ada Penegasan di Pak Kasi Silahkan Pak Kasi Paaf Oke Pak Anda Terima kasih Pak Anda Di chat Masih ada yang Nanya satu nih Pak Anda Di chat Ini dari Ibu Reflia Ini belum dijawab Kayaknya Saya mau nanya Pak Tentang siswa yang Telah masuk ke Akmi Lalu tanpa Sengaja Dinonaktifkan Jadi bagaimana Solusinya Supaya aktif Kembali Mojab dulu Saya mau Pak Ing Halo Pak Ing Halo Kalau siswa yang Dinonaktifkan Disinkron ke Kembali Muncul ya Pak Ing Coba Coba dulu aja Tapi kalau Salah Kamar juga ada Kasus seperti Kawan-kawan di pusat Itu mereka Untuk Kembali Mengaktifkannya Itu harus Dari Kemis Oh iya Nanti Ibu Reflia Nanti Coba Ibu Sengkron Kembali Siswanya Kalau tidak Muncul Nanti Coba Cek Dmish Aktifkan Kembali Dmish Kan Dmish Ada menu Aktif Dan Non Aktif Nanti Aktifkan Dmish Lalu Sengkron Kembali Ya Bu Reflia Kalau ada Kenal Dmish Sengkron Hukum Saya Buk Kalau Masalah Dmish Sengkron Dmish Reflia Dmish Reflia Dmish Dmish Reflia Dmish Reflia Dmish Oh iya Oke Sejujung Sejujung Ya nanti Saya bantu Apa kasih Siapa kasih Oke 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 Sel Sel Bukan Sejujung Sejujung Ya Oh Mohon Ya Mohon Dipastikan Mohon Dipastikan Kehadiran Dari 5 MP Yang ada Di Kabupaten Pasaman Itu Anda Sampai Sekarang Masih Kosong Tanya Dicek Di akun Di akun Yang lima Tadi Pak Chen Ya Pak Yang dari Pasaman tersebut Sudah bergabung Belum di grup Akmi kita Di grup Kayaknya Belum Pak Saya pun Ditanya di grup Nggak ada yang nyambung Mereka Nggak ada yang nyambung Jadi Adil Nggak Zoom ini Atau Bisa Pak Pak Edi Saputra Ada Pak Edi Saputra Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Ini Bu Dari Min 2 Pasaman Silahkan Bu Pak AKM Min 2 Pasaman Ini Lagi Berusaha Untuk Melodinkan Matrasahnya Masing-masing Pak Ini Karena Hujan Di pasaman Mungkin Jaringannya Agak Layat Pak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Baik Bapak Ibu Pak Sonda Saya ambil Lagi dulu ya Terima kasih Kepada Kawan-kawan TMHD Yang sudah Berikhtiar Untuk Membantu Madrasah Kita MI Pelaksana AKMI Tentu Saja Target Kita Ini Pendataan Terlebih Dulu Karena Nanti Juga Untuk Aplikasinya Perlu Juga Disampaikan Nanti Pak Iing Aplikasi AKM Tapi Ini Khusus Pendataan Kita Targetkan Dalam Dua Ini Bisa Tuntas Dan Tentu Saja Kami Sangat Memberikan Apresiasi Terima kasih Kepada Kawan-kawan Dengan Tim HD Provinsi Tim HD Kota Kawan-kawan Tim Madrasah Yang Saya Yakin Semangatnya Luar biasa Untuk Perubahan Madrasah Di Sumatera Barat Ini Catatan Ini Perlu Saya Sampaikan Yang Belum Login Sama Sekali Tadi Saya Memang Perlu Memastikan Kehadirannya Kepala Min Dua Pasaman Tadi Min Dua Pasaman Mana Muan Isin Bicara Yang Min Dua Pasaman Tadi Karena Di Pasaman Semua Pelaksanaan Itu Adalah Swasta Bahkan Yang Negrinya Tidak Ikut Min Dua Pasaman Mana Ini Induk KKM Halo Min Dua Pasaman Halo Pak Ibu Kepalanya Ada Kepalanya Ada Mana Ibu Jadi Kebetulan Di Pasaman Itu Yang Terjaring Untuk Pelaksana Akmi Itu Kan Swasta Min Dua Pasaman Tidak Ikut Kan Ikut Pak Ikut Kemudian Yang Swastanya Itu Di bawah Koordinasi Min Dua Pasaman Semua Ya Ada Hadir Sekarang Pak Oh Gitu Oke Berarti Semua Mis itu Sudah Mengetahui Ya Dia Sebagai Pelaksana Akmi Ya Pak Sekarang Dalam Proses Login Pak Oke Semoga Berhasil Ya Kalau Tidak Berhasil Nanti Tolong Ditanyakan Kepada HD Kami Kalau Yang Terdekat Itu Ada Pak Chen Di Pasaman Barat Ya Kan Ada Pak Iing Ada Pak Soanda Ini Nanti Yang Ibu Min Dua Pasaman Mau Nanti Dikoordinir Ya Kawan-kawannya Untuk Sukses Masuk Login Ke PD Akmi Oke Ya Bu Kemudian Miss Mata Air Sudah Masuk Tadi Kemudian Bidempat Padang Priaman Sudah Kemudian Pasaman Barat Pak Chen Pasaman Barat Ini Yang Mana Ini Udah Udah Masuk Datanya Cuma Belumat Yang Lengkap Oke Oke Sudah Sudah Proses Ya Udah Udah Pak Kemudian Min Insan Cendikia Terata Ini Tadi Yang Tadi Japri Ya Mana Dia Masih Bergabung Ini Yang Mau Diganti Ya Dari Pesel Ya Pak Sohadi Ya Betul Jadi Yang Yang Baru Kita Usulkan Ke pusat Ada Dua Lagi Di Samping Dua Yang Sudah Kami Sampaikan Tadi Yang Pertama Dari Pesel Miss Insan Cendikia Terata Karena Memang Siswanya Tidak Ada Tunggu Prosesnya Yang Kedua Ada Dari Solo Ya Pak Sohadi Peninggahan Peninggahan Itu Kita Usulkan Penggantinya Itu Miss Mu'alimin Tabek Kita Usulkan Miss Mu'alimin Tabek Mudah-mudahan Ini Yang Dua Ini Tentu Kita Kita Kawal Supaya Mereka Juga Tahu Informasi Dari Awal Kemudian Bapak Dan Ibu Bagi Yang Sudah Tergabung Dia Sudah Tahu Nama-nama Madrasah Saya Masih Khawatir Ada Yang Belum Tergabung Di Grup Tadi Ada Beberapa Madrasah Seperti Madrasah Apa Tadi Nurul Quran Baru Bergabung Tadi Jadi Takutnya Kita Sudah Jalan Mereka Belum Naik Mobilnya Sudah Jalan Sementara Dia Belum Naik Ke Mobil Jadi Mohon Bantuan Kawan Kawan Baik Di Kemenang Kota Pastikan Peserta AKMI Yang 78 Itu Mendapat Informasi Baik Melalui Zoom Meeting Ini Ataupun Melalui WA Group Yang Kita Buat Khusus Untuk Mesukses Mesukseskan AKMI Kemudian Torang Juga Dicek Nanti Pak Soanda Salah Satu Kasih Atau Boleh Juga Staff Yang Ada Di Penmat Bisa Bergabung Khusus Bagi Kabupaten Kota Yang Madrasah Ikut Supaya Nanti Kawan-kawan Kasih Juga Mengetahui Perkembangan Mengetahui Perkembangan Saya Lihat Tadi Sudah Ada Yang Bergabung Dari Solo Pesel 50 Kota Juga Tapi Sebelum Saya Cek Semua Mana Yang Padang Padang Bagus Padang Belum Nampak Itu Padang Juga Baru Bergabung Bu Fitri Padang Padang Juga Belum Bergabung Tadi Dependment Jadi Kita Berharap Padang Sudah Sudah Alhamdulillah Kita Sama-sama Mesukseskan Ini Kita Terbuka Saja Siang Malam Boleh Menjapri Saya Menjapri Kawan-kawan Tim HD Semuanya Siang Malam Saya Ini Masih Berkabung Dengan Kawan-kawan Tentu Saja Harapannya Kita Semua Bisa Mengikuti Dengan Baik Saya Kira Itu Masih Ada Pak Apakah Bisa Kita Tutup Atau Lanjut Ada Yang Mungkin Kita Kita Persilahkan Untuk Merasa Untuk Melengkapi Dulu Berkasih Atas Ikhtiarnya Atas Niat Baiknya Untuk Kebaikan Merasa Kita Di Simatera Barat Terima kasih Khusus Kami Sampaikan Pada Kawan-kawan Tim HD Baik Provinsi Ataupun Kota Pak Kasi Pen Mat Semuanya Yang Sudah Bergabung Yang Sudah Bekerjasama Untuk Tugas-tugas Yang Cukup Rumit Yang Kita Laksanakan Pada hari Ini Padangkali Itu Bapak Dini Bu Kegiatan Kita Nanti Komunikasinya Di WA Group Atau Melalui WA Japri Silahkan Terserah Mau apa Mau ditelepon Juga boleh Oke ya Kemudian Bapak Ibu Kegiatan kita Pada hari ini Mohon maaf Atas Kekilafan Terima kasih Atas Kerjasamanya Kita Tutup Pertemuan kita Pada pagi ini Dengan sama-sama Membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Doakan kami Sampai Di Padang Dengan selamat ya Amin 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 Kalau ada yang mau Oleh-oleh silahkan datang ke Padang Pak Sondar Fotonya Terima kasih Pak Foto saja dah Pak Tapi virtual saja ya Ai Foto Terima kasih